Halo pecinta sugarglader hari ini aku mau bahas tentang genetik karena banyak yang request dari kemarin dari di Facebook ya Bang gimana kalau bikin konten tentang tentang genetik aja Oke sebenarnya dari awal aku emang mau rencana ya emang emang sudah rencana akan bahas genetik dan kebetulan ini timing yang pas karena banyak yang minta juga ya aku akan bahas dari basicnya dulu ya dari yang basic sampai yang yang lumit-lumit nanti sebelumnya apa yang aku share ini bukan murni dari aku yang aku bukan dokter hewan atau bukan ahli genetik tapi sempat belajar juga sama orang-orang yang ahlinya pastinya dari orang dokter hewan yang pasti itu sama ahli-ahli genetik itu aku kejadian dari mereka jadi karena ini punya sangat bermanfaat untuk teman-teman pecinta sugarglader jadi aku mau coba share biar teman-teman bisa paham ya dan bisa eksekusi ya eksekusi bisa praktekan langsung di sugarglader kalian seperti apa tonton sampai habis video ini sebelum kita bahas lebih lanjut ada beberapa hal yang teman-teman mesti tahu dulu apa itu misalnya genotip dominan dan resesif apa itu genotip genotip adalah sifat yang tidak tampak namun itu biasanya ditentukan oleh kode-kode misalkan tentukan kayak kode angka ya angka itu ada yang besar dan kecil ada yang ada yang besar-besar ada yang kecil-kecil nah itu kode ini yang nanti akan kita pakai akan kita pakai untuk menghitung persentase berapa sih kalau kita kawinin A sama B persentasenya keluar A nya berapa keluar B nya berapa atau keluar keduanya berapa nanti kita bisa lihat disitu domina adalah gen yang dapat mengekspresikan karakternya hanya dengan membawa satu copy kalau di sugarglader ini ada ada gray ada white face ada mosaic ketiga gen ini dia memiliki gen dominan kalau di kode kan kalau disimbolkan ya maksudnya itu untuk gen domain itu adalah huruf besar jadi kita pahami dulu ya untuk huruf besar itu berarti gen dominan kemudian ada resesif resesif itu untuk di sugarglader ada contohnya lusistif platinum ada kremino ada albino ada karamel ada larmino ya jadi kita harus paham dulu mana yang dominan dan mana yang resesif dan biasanya untuk untuk gen yang resesif ini disimbolkan huruf kecil ya jadi kita bisa-bisa paham ya untuk yang dominan disimbolkan huruf yang besar dan untuk yang resesif disimbolkan huruf yang kecil oke nah disini aku jelasinnya pakai tape ya nanti kalian bisa lihat di layar kayak monitor kalian atau layar handphone kalian disini kita akan mencoba mengkawinkan albino dengan head albino sebelumnya untuk head albino kalau temen-temen ada yang belum tahu head itu hasil dari pisang langan dominan dengan resesif ya kalau kalian mengkawinkan contohnya Gray dengan albino itu anaknya sudah pasti keluar normal head albino nah jadi anaknya ini di secara visual normal tapi dia membawa gen albino nah ini yang kita sebut head albino ya Nah disini kita akan coba mengkawinkan head albino dengan albino kita lihat berapa presentasi yang 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 akan kita dapatkan nanti seperti yang udah aku bilang tadi untuk gen dominan biasanya disimbolkan dengan huruf besar dan gen resesif disimbolkan huruf kecil kita ambil contoh untuk keselangan albino dengan head albino untuk albino kita gunakan simbol A kecil A kecil ya A kecil A kecil dan untuk headnya karena tadi karena tadi kita pakai kita pakai murni karena tadi nggak pakai murni dominan untuk head itu biasanya disimbolkan huruf besar dan huruf kecil oke ya nanti ya kita tulis disini A besar 장 Hai 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 dan apa Maya kok ya kita buat level ya dulu biar memudahkan kita menghitungnya ya oke jelek gak apa-apa ya nah cara sama itu seperti ini kita cantumkan saja disini disini A kecil A kecil disini A besar A kecil jadi headernya dan sampingnya ini kita isi sesuai dengan yang ada disini oke ya kemudian untuk menghitungnya kita tinggal combine saja misalkan yang atas dengan yang samping akan ketemu di tengah-tengah cara ambil tolannya seperti ini ya hasilnya A besar A kecil kemudian disini A kecil A kecil disini A kecil A kecil nah disini kita bisa lihat ya disini ada ada 2 oke kita disini tinggal hitung saja ada berapa jumlah jumlah yang keluar ya misalnya A besar A kecil ini ada berapa A kecil A kecil ini ada berapa nah untuk pencilan ini untuk A besar A kecilnya dia ada 2 ya ada 2 itu kalian misalnya sendiri untuk A kecil A kecilnya ada 2 nah ini kan sudah ketemu ya jadi kalian tinggal hitung aja berapa sih presentasenya untuk menghitungnya kalian tinggal bagi 4 kenapa 4? karena ada 4 kolom ya disini kalian misalnya lihat ada 4 kolom seperti ini 1, 2, 3, 4 jadi kalian ini jadi kalian tinggal bagi 4 dikali 100 ya 100% ini akan menghasilkan 50% jadi kalian bisa lihat disini untuk change-nya untuk presentasenya keluar albino adalah 50% dan untuk keluar head adalah 50% jadi 50-50 jadi kalau kalian mau coba nilangin misalnya ya krimino dengan head krimino change-nya sama 50-50% oke dari sini kalau ada dari teman-teman yang belum paham bisa komen di bawah nanti aku bantu jelasin lagi selamat menikmati selamat menikmati